KOAPEK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Diteriskimung Polda Jambi terkait kasus penggelapan dalam jabatan serta pemalsuan surat namun saat dijatuhalkan pemanggilan pertama pada selasa kemarin sebagai tersangka, KOAPEK tidak hadir terkait hal ini PLH Kasudit Penmas Mituhumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan bahwa memang benar KOAPEK tidak hadir saat mau melakukan pemeriksaan dan kuasa hukumnya telah mengirim surat untuk minta agar dijatuhalkan ulang pemeriksaan berikutnya Amin menyebut alasan KOAPEK tidak hadir karena masih berada di luar kota benar hari ini memang sudah dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Diteriskimung Polda Jambi namun saudara Arfandi, Susilo APEK, Bin Budi Susilo tidak dapat hadir sesuai dengan panggilan dan juga sudah mengirimkan surat dari kuasa hukumnya bahwa beliau minta dituntah dan minta dijadwalkan ulang untuk pemanggilan berikutnya Masih berada di luar kota sesuai surat yang diterima oleh penyidik di Resum Polda Jambi Sementara itu kata Amin jika nantinya pada panggilan kedua KOAPEK tidak hadir maka penyidik akan membuat surat perintah untuk membawa secara paksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku Amin menjelaskan untuk pasal yang dikenakan pada KOAPEK ini yakni pasal 263 dan 374 atau 372 KUHP terkait pemalsuan surat dan pegelapan dalam jabatan Rudiansa Jambi TV